Jajaran saat reskrim Polres Tasik Malaya Kota terus melakukan penyelidikan tewasnya seorang kepala sekolah SD di dalam mobil dalam kondisi setengah telanjang. Dari penyelidikan, sementara polisi menemukan bekas lipstick di tisu dan cairan di alat vital korban. Penyebab kematian Iin Sobirin warga kampung Sukapancar, Sukaresik, Tasik Malaya yang juga kepala sekolah SD di Kecamatan Sukaresik hingga saat ini masih menjadi misteri. Jajaran saat reskrim Polres Tasik Malaya masih terus melakukan penyelidikan terkait penyebab kematian korban. Korban ditemukan tewas di dalam mobil dengan keadaan setengah telanjang tanpa celana di pinggir jalan raya Gentong di desa Pamoyanan, Tasik Malaya. Dalam olah TKP, korban ditemukan tewas dalam posisi jongkok di bagian bawah jok tengah mobil dan mulai mengeluarkan bau tak sedap dengan beberapa bagian tubuh korban melepuh. Selain itu, polisi juga menemukan adanya sebuah tisu dengan noda lipstick dan cairan sperma pada alat vital korban. Sementara celana dalam korban ditemukan berada di bagian jok depan mobil. Tidak hanya itu saja, polisi juga mengamankan dua handphone milik korban. Penyebab kematian kami belum bisa menyimpulkan, karena memang kondisi saat itu korban sudah keadaan meninggal dunia dan juga kendaraan masih dalam keadaan hidup. Sementara itu, usai diidentifikasi, jenazah korban langsung dibawa ke RSUD dokter untuk dilakukan visum. Hasil visum sementara tidak ditemukan adanya tindak kekerasan pada tumbuh korban. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, INews melaporkan.